Apa persiapan atau tips seorang tolabel ilm yang akan berpindah jenjang yaitu untuk belajar imun hadis dan apa yang berkaitan dengannya seperti kayak sanat, matan, rijal, darojah, dan lain-lain. Apa persiapan apa yang harus mereka lakukan untuk naik jenjang di dalam ilmu hadis? Jadi kalau ilmu hadis itu, yang pertama seorang belajar dasar-dasar ilmu mustalah dulu. Dasar-dasar ilmu mustalah. Itu diambil dari guru, dia mulai dari misalnya al-mamdum al-baikuniyah, atau matan al-kabul hadid, atau dia ambil dari matan yang semisal dengannya, yang ringkas. Setelah itu dia naik ke tingkatan berikutnya, yang lebih merinci. Misalnya dia baca washatun nadar karya Ibn Hajar, dikadar yang sederhananya, pengajaran yang sederhananya. Dia baca ikhtisar ilmu hadid karya Ibn Kathir. Setelah itu dia naik ke tingkatan berikutnya, dia baca Tadribur Rawi karya As-Suyuti, atau dia baca Al-Fiya Ali Raki. Kemudian dia naik ke tingkatan berikutnya, dia baca Ilal, Syarah Ilal Ibn Rajab. Dia baca Syarah Ilal Ibn Rajab. Nanti bersama dengan tingkatan-tingkatan itu, dia ambil beberapa pembahasan terkait dengan takhrij, terkait dengan jar kuat ta'adil, dan terkait dengan masalah bagaimana dia menghukumi hadid-hadid. Dan itu ada buku-buku tersendiri. Itu secara global, di dalam tingkatan wang-wangu ta'ala. Terima kasih telah menonton!